Pria asal Banyuwangi ini meninggal dunia di kamar Indekos. Tetangga korban mengatakan korban sempat mengeluhkan sakit pada Sabtu malam. Korban juga diketahui memiliki rewaya tensi darah tinggi sebelum divaksin. Kalau satu minggu ini sempat sakit, terus dibawa ke klinik di Penegara, sempat sembuh dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu sembuh memang sudah agak sehatan. Terus dari malam minggu itu kembali lagi sakit. Saya cek data saya di rumah ternyata memang dia sempat divaksin tanggal 22 Mei 2021 yang lalu. Itu vaksin yang berapa? Vaksin yang pertama. Vaksinnya karena kan waktu tanggal 22 itu kan vaksin serentak di desa ini. Ini vaksin serentak, dia mendaftarkan diri sebelumnya didaftarkan oleh tuan rumahnya. Jurubicara Satgas COVID-19 Kota Denpasar mengatakan belum mengetahui pasti penyebab meninggalnya almarhum. Dia memastikan bahwa saat mengikuti vaksinasi, korban telah melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Dan pada saat itu, hasil pengecekan kesehatan almarhum terpantau normal sehingga proses vaksinasi tetap dilanjutkan. Kita belum tahu penyebab pasti kematian yang bersangkutan ini. Karena dari informasi yang kami terima juga yang bersangkutan punya riwayat panemnya penyakit. Dan kemarin juga oleh tim BBBD sudah dibawa ke rumah sakit sanglah untuk dilakukan pemeriksaan.